Daerah otonomi baru yang dicanangkan sejumlah tokoh di Samarinda termasuk sejumlah anggota DPRD Samarinda, Dapil Samarinda Seberang, Luajanan, dan Palaran masih terus dilakukan. Saat ini pemerintah kota Samarinda masih menunggu hasil kajian akademis untuk memastikan kesiapan otonomi baru. Hal ini dilakukan agar dampak DOB akan memberikan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Pengalaman kami menangani DOB, memproses DOB, membahas DOB, tentu ini memerlukan kajian yang sangat komprehensif. Kita harus berhati-hati, tetapi hari ini saya katakan kami belum memiliki perencanaan, kami belum memiliki jangkauan untuk memberikan pertimbangan persetujuan terhadap DOB. Wali kota terpilih yang baru dilantik ini berharap agar daerah otonomi baru Samarinda Seberang bisa membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat sebagai penopang ibu kota negara yang baru nanti. Dirinya juga belum membahas secara khusus terkait daerah otonomi khusus ini karena fokus dengan janji kampanye 100 hari kerja. Ardi Uria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!